Intro Calon Wali Kota Pekan Baru Agung Nugroho berjanji menyiapkan solusi terbaik terkait persoalan parkir yang merusahkan masyarakat. Salah satunya kembali menggratiskan tarif parkir minimarket Waralaba. Parkir liar di Kota Pekan Baru sangat merugikan masyarakat, terutama para pelaku usaha mikro, kecil, dan mendengah. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu perwakilan Gen Z pada kampanye dialogis Paslo nomor urut 5 Agung Nugroho Markarius Anwar yang disingkat Aman di Rumbai. Agung Nugroho menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah parkir di Kota Pekan Baru jika Aman terpilih dalam Pilkada 27 November 2024 mendatang. Yaitu kembali menggratiskan tarif parkir minimarket Waralaba dan mengatur ulang tatanan parkir sehingga meringankan masyarakat Pekan Baru. Parkir tidak akan lagi ada dipungut di dalam-dalam gang itu sudah tidak dipungut lagi. Kenapa? Masa kita beli bakso sebentar aja bayar, betul nggak? Sudah itu bayar parkir sini Rp2.000. Pindah ke sebelah lagi Rp2.000 lagi. Pindah ke sebelah Rp2.000 lagi. Berat nggak? Berat. Berat. Sudah itu yang nggak membuat kita agak sakit itu apa ya? Sudahlah kita mengabar parkir, barik motor kita sikit pun dia nggak mau. Malah ditunggu di depan motor tuh, cepatlah bayar, cepatlah bayar. Betul nggak? Jadi besok kita rapikan tatanan parkir ini, adik-adik saya lihat. Mudah-mudahan nanti di kepimpinan Pak Agung, Nugroho dan Pak Markarius Anwar. Pertama janyinya Pak Indomaret dan Alpamat dan sejenisnya sudah tidak lagi dipungut bayarannya. Satu. Semua program tersebut baru dapat direalisasikan jika Paslon Aman memenangkan pilkada mendatang. Fresti Busyalayonda dan Danata melaporkan.